Yo Sobat Bola, berikut ini hasil 4 pertandingan seri A di pekan ke-36 tadi malam, kemudian update kalsimen terbaru dan jadwal pertandingan selanjutnya untuk malam ini. Hasil pertandingan seri A tadi malam antara spesial lawan Atalanta berhasil dimenangkan oleh Atalanta dengan skor 3-1. Ketiga gol Atalanta dicetak oleh Luis Muril, Berat Jim City, dan Mario Pasalik. Sedangkan satu gol spesial dicetak oleh Daniele Verde. Di pertandingan lainnya, Venezia berhasil taklukan Bologna dengan skor tipis 4-3. Selanjutnya hasil pertandingan Salaritana lawan Cagliari berakhir dengan skor imbang satu sama. Dan Acemilan berhasil taklukan Helasperona dengan skor 3-1. Sebelumnya Acemilan tertinggal lebih dulu lewat gol Marco Faraoni. Namun akhirnya dibalas oleh Sandro Tonali 2 gol dan Florenzi 1 gol. Dan setelah hasil pertandingan seri A tadi malam, Acemilan naik lagi ke peringkat pertama setelah memperoleh 80 poin. Dengan begitu perebutan juara seri A musim ini hanya tinggal diperebutkan oleh Acemilan dan Inter Milan. Sedangkan Napoli sudah dipastikan gugur. Karena poin maksimal yang bisa didapatkan oleh Napoli di sisa 2 pertandingan terakhir hanya 79 poin. Kemudian Atalanta juga naik satu tangga ke peringkat 7 dengan koleksi 59 poin. Walaupun kini poinnya sama dengan Ace Roma, namun Atalanta kalah head-to-head dari Ace Roma. Sementara itu Helas Perona masih tetap ada di peringkat ke-9 dengan koleksi 52 poin. Selanjutnya Spezia harus turun lagi ke peringkat 16 setelah kalah head-to-head dari Sampdoria. Sedangkan Bologna, Saleritana, Kaliari, dan Venezia masih tetap ada di posisi semula. Di daftar top skor sementara seri A setelah pertandingan tadi malam, Arnaut Taufik kini berhasil mengoleksi 14 gol, menyamai koleksi gol dari Skamaka dan Berardi. Untuk top asis, seri A masih dipimpin oleh Domenico Berardi dengan koleksi 13 kali asis. Kemudian untuk top clean sheet, seri A masih dipimpin oleh Mick Magnan dengan koleksi 15 kali clean sheet. Untuk pertandingan terakhir, seri A di pekan ke-36 akan dihelat hari Selasa tanggal 10 Mei jam 1.45 dini hari atau malam ini sob. Di pertandingan terakhir nanti, laga antara Fiorentina lawan Ace Roma ditayangkan Benchport 3. Untuk pertandingan seri A pekan ke-37 akan dimulai hari Sabtu tanggal 14 Mei. Dibuka dengan pertandingan Empoli lawan Saleritana akan ditayangkan Benchport 3 jam 8 malam. Kemudian jam 11 malam, pertandingan Udinese lawan Specia ditayangkan Benchport Extra. Sedangkan Helas Perona lawan Torino ditayangkan Benchport 3. Dilanjut hari Minggu tanggal 15 Mei jam 1.45 dini hari, pertandingan AS Roma lawan Venesia ditayangkan Benchport 3. Jam setengah 6 sore pertandingan Bologna lawan Sassuolo ditayangkan Benchport 3. Jam 8 malam pertandingan Napoli lawan Genoa ditayangkan Benchport 3. Jam 11 malam pertandingan Aceh Milan lawan Atalanta ditayangkan Benchport 3. Dilanjut lagi hari Senin tanggal 16 Mei jam 1.45 dini hari, pertandingan Cagliari lawan Inter Milan ditayangkan Benchport 3. Selanjutnya jam setengah 12 malam pertandingan Sampdoria lawan Fiorentina ditayangkan Benchport 3. Dan di hari Selasa tanggal 17 Mei jam 1.45 dini hari, pertandingan Juventus lawan Lazio ditayangkan Benchport 3. Untuk jadwal siaran langsung seri Epekan ke-37, akan diupdate di video selanjutnya sob. Terima kasih telah menonton!